KPU ungkap 67 mantan NAPI terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif 2024. Nama-nama tersebut termasuk para terpidana kasus korupsi. Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengungkap nama-nama mantan NAPI yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPR dan calon anggota DPD pemilu 2024. Total terdapat 67 eks narapidana dari berbagai jenis kasus termasuk perkara korupsi yang akan ikut kontestasi menjadi wakil rakyat. Bacalek DPR mantan NAPI tersebar di hampir semua partai politik peserta pemilu 2024 kecuali Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Bulan Bintang. 67 mantan NAPI pidana itu memenuhi syarat menjadi bakal calon anggota DPR dan DPD sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK no. 87 tahun 2022 dan no. 12 tahun 2023 memperbolehkan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 5 tahun penjara menjadi caleg DPR, DPRD, dan DPD. Bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih diperbolehkan menjadi caleg DPR, DPRD, dan DPD setelah melewati masa tunggu 5 tahun sejak bebas. Dari 67 caleg mantan narapidana ini, 15 diidentifikasi Indonesia Corruption Watch pernah terlibat kasus korupsi.